Terima kasih. Dia membubarkan kelas tambahan musiknya. Itu artinya sudah gak ada harapan lagi buat Bu Rina. Ibu seneng banget deh kalau kalian latihannya kompak kayak begini. Minimal pokoknya penampilannya harus seperti ini. Kalau perlu Ibu tantangin lebih bagus lagi. Mungkin Bu. Tapi sebentar. Bu Rina yang bikin lagu ini jadi lebih bagus ya kan? Bener banget. Kalau gitu, kalau gini caranya. Udah gak ada yang bisa bikin kita gak menang di kompetisi. Bener gak? Bener. Oh iya, gimana? Kamu udah cerita sama Bu Rina tentang Rasti. Kalau aku bilang, kamu harus cerita sama Bu Rina. Kalau Rasti yang udah suruh anak-anak di pantai asuhan untuk masukin cairan gemia dalam susu kamu. Masya Allah. Ibu gak salah denger barusan. Nada. Ricky. Jadi selama ini Rasti yang melakukan ini semua. Jangan mentang-mentang Rasti itu anak pemilik sekolah jadi kita biarin dia begitu aja. Gak bisa. Kalau perlu orang tuanya harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Lagi ngomongin cara buat mundur dari kompetisi nyanyi itu ya. Gue tau Allah semua takut gara-gara gak punya nyanyi cowok. Bagus nih kalau semua sadar. Siapa bilang kita mau mundur. Emangnya kalau gak ada Ricky, kita gak bisa latihan di sekolah. Hah? Latihan bisa di mana aja? Nah, kita bisa latihan di rumah Ricky. Halo Rasti. Bu Susan, Bu Rina sama murid-muridnya habis daya rumah Ricky. Mereka hatian di sana. Apa kau bilang? Iya, Bu. Ricky habis hatian. Jangan-jangan dia nemuin suatu bukti tentang curian itu. Ah, nih. Kayak tadi bagus. Kamu mau ngerjain saya ya? Enggak, enggak. Ini maksudnya apa? Kamu jangan marah dulu dong, Rin. Sebenernya sih, saya ajak kamu datang ke sini untuk rekaman jingle. Rekaman? Ajar, lu. Alex, ini tuh masih daerah gua. Dan lu harusnya pergi dari sini sekarang. Karena gua udah muak liat muka lu. Kalo emang lu berani? Lu lawan gua sekarang! Eh, lu berani-beraninya ya ngumpet di bawah ketek cewek lu yang udah ngancurin sekolahnya demi ngebela lu. Maksud lu apa nih? Lu ngikutin gue? Soalnya aku mau minta tolong sama kamu. Ricky tuh sekarang lagi dalam masalah besar. Dia dituduh mencuri piala-piala di sekolah. Maaf. Tapi gua bukan tipe orang kayak Rasti yang gampang berkhianat. Bagaimanapun juga. Gua sekolah di SMA Pembangunan. Sekolah lu sama sekolah gua itu saingan berat. Jadi gua gak akan bantu lu. Aku itu udah selangkah lagi buat buktiin kalo Ricky gak bersalah. Aku harus ngomong lagi, Savito. Sampai dia mau nyeritain apa aja yang udah dilakuin sama Alex dan Rasti. Demi Ricky. Bagaimana, Pak? Sebenarnya saya bisa saja menerima Ricky. Tapi posisi saya serba salah, Pak Arga. Maksud Pak Rajas itu apa, Pak? Semua piala-piala yang dicuri itu berada di mobil Ricky. Meskipun Ricky tidak menghakuinya, saya juga tidak begitu saja percaya. Andai saja pencurinya itu tertangkap. Mungkin Ricky akan lepas dari tuduhan-tuduhan itu. Dan dia bisa masuk sekolah seperti biasa. Saya janji, Pak. Saya akan buktikan kalo bukan saya pelakunya. Dan saya akan cari tau siapa pelaku sebenarnya. Papa, kenapa ya? Sejak tadi ngomong sama Ibu Susan, nadanya di dingin. Kayaknya ada sesuatu yang bikin Papa kesel sama Ibu Susan. Halo, Win. Iya, Pak Faris. Maaf, Win. Tadi siang saya sama sekali gak bisa nemenin kamu rekaman di studio. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting sekarang semuanya sudah beres. Teman saya yang saya ceritakan sama Bapak itu, dia sudah menyanyikan jingle iklan untuk kita dengan sangat baik. Dan semoga Bapak bisa mendengar dan puas dengan hasilnya. Saya percayakan semuanya sama kamu. Dan tolong bilang sama teman kamu itu, kalau posisinya di sekolah sudah aman. Gak akan ada yang berani mengganggunya lagi. Yang bener, Pak. Tapi, Pak, sebelumnya saya minta maaf. Bagaimana Bapak bisa jamin kalau posisi teman saya itu aman untuk mengajar di sekolah Tunas Bangsa? Saya gak bisa cerita sekarang, Win. Sebaiknya kita ketemu aja. Gimana kalau kamu sekarang menuju ke arah tendean, lalu kita ketemu di halte yang pertama? Bisa, Pak. Bisa, bisa. Saya akan menunggu Bapak di sana. Sampai ketemu, Pak. Oke. Sampai ketemu, Win. Papa tepang Erwin. Sebenarnya ada masalah apa sih, Pak? Kok Papa sampai nyuruh Erwin untuk nyusul? Nanti juga Mama akan tahu lah. Papa? Pak, mau ngapain? Papa sama Erwin aja, Ma. Sekarang Mama bisa pulang sendiri, kan? Terus Mama nyetir? Papa ada urusan yang harus Papa bicarakan sama Erwin. Setelah itu Papa langsung pulang, kan? Oke. Pak! Pak, tapi... Papa! Pak! Win. Apa kamu tahu di mana Anda ada tinggal? Saya tahu, Pak. Oke. Kita ke sana sekarang. Maaf, Pak. Sebenarnya ada apa? Maaf, saya belum cerita semuanya sama kamu. Saya semakin tahu apa saja yang sudah Rasti perbuat sama Nada. Dan saya rasa itu sudah sangat keterlaluan. Harusnya lo yang gue kasih pelajaran, Lex. Lo berani-beraninya ya? Ngumpet dibawa ketek cewek lo yang udah ngancurin sekolahnya demi ngebelah lo. Sebagai laki-laki, Lex. Lo harus menjauhkan dia, dong. Dia tuh jangan menafik. Maaf. Tapi gue bukan tipe orang kaya Rasti yang gampang berkhianat. Bagaimanapun juga. Gue sekolah di SMA Pembangbangunan. Sekolah lo sama sekolah gue itu saingin berat. Jadi gue gak akan bantu. Assalamualaikum. Apa ya? Eh. Kata gue. Maaf enggak. Boleh saya bicara sebentar? Silahkan. Di sini saja, Pak. Oh, kayaknya. Aduh. Jadi gak enak nih, Pak, malam-malam. Begini, Pak. Saya bisa ketemu dengan Nada. Dia ada enggak, Pak? Atau sudah tidur? Enggak. Ada. Barusan kita makan sama-sama. Saya panggilkan. Ada. Halo. Eh, Nat. Kalau gak keberatan, Pak Teguh. Saya ingin mengajak Nada keluar. Karena ada yang ingin saya bicarakan dengan dia. Penting. Oh. Silahkan, silahkan, Pak. Saya kan percaya sama Pak Erwin, sama Burina. Karena selama ini Pak Erwin dan Burina begitu baik sama Nada. Malah seperti... Apa? Pak menganggap anak sendiri. Terima kasih, Pak. Enak. Ini. Ya. Ada. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Asti, Papa minta kamu minta maaf sama Nada atas semua perbuatan kamu ke dia. Terima kasih. Ya, Nada. Saya terlambat meminta Rasti untuk minta maaf sama kamu. Seharusnya ini yang saya dahulukan. Ayo, kamu enggak dengar orang-orang Papa tadi? Kamu minta maaf sama Nada? Enggak. Aku enggak mau. Rasti, ayo! Rasti! Pa, biar Mama aja. Pa, apa, 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 apaan sih? Harusnya ini yang kamu minta maaf sama Nada. Sudah sekarang kamu mendingan minta maaf sama Nada. Mama itu apa-apaan sih? Ngapain Mama jadi gede-gede Papa nyuruh aku minta maaf? Pokoknya aku enggak mau kamu itu ya? Kamu itu ya? Kayak enggak tahu Papa kamu aja. Dia memang baik sama orang luar tapi enggak sama kita. Udah sekarang mendingan kamu selesaikan ini semua daripada lebih buruk lagi. Cepat! Sorry, Nat. Sekarang terserah kamu, Nada. Memaafkan atau tidak itu adalah hak kamu. Dan saya pun tidak akan melarang kalau kamu ingin membalaskan perbuatan Rasti ke kamu. Pa, ini apa-apaan sih? Rasti kan sudah minta maaf. Itu udah cukup. Kalau anak ini laporin polisi gimana? Kalau Nada meninggal? Ataupun suaranya hilang? Bagaimana? Apa Mama pikir maaf Rasti bisa membuat Nada hidup ataupun mengembalikan suaranya lagi? Saya udah mengalami Rasti, Pa. scat. Zaraif. Jad? Nada, kamu kenapa? Seumur hidup aku, belum pernah ada orang yang perlakuin aku seistimewa ini. Pak Faris baik banget. Mungkin ini ya rasanya punya ayah. Kalau aku punya ayah, aku mau ayah aku sebaik Pak Faris. Biar nada saya urus Pak. Ini Pak, ini hasil rekaman kemarin. Terima kasih telah menonton! Udah dong, Nah. Kamu ga usah sedih lagi. Udah dong, Nah. Kamu ga usah sedih lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Apa? Papanya Rasti mau melakukan itu Iya, Riff Sebenarnya aku juga udah tahu kalau Rasti yang lakuin semuanya ke Nada Kamu udah tahu semua ini, tapi kamu kenapa nggak ngomong sama saya? Ya maaf, Win Abis gimana Nada minta saya berjanji supaya saya nggak kasih tahu sama Papanya Rasti Dan sekarang aku tahu kenapa Ternyata apa yang Nada bicara itu benar Papanya Rasti itu orang yang baik ya Oh iya, Win Tadi Nada sempat bicara masalah Riki ke Papanya Rasti Kalaupun iya, Riki juga pasti nggak akan senang Aku tahu Riki pasti nggak mungkin balik lagi ke sekolah Sampai dia tahu siapa pencuri piala-piala itu sebenarnya Nada itu bijaksana sekali ya, Win Beda banget sama Rasti Semoga dia bisa cepat ya menemukan orang tuanya Beda banget sebagai karang yang mau Dud playing Keraatak Tapi sampai 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 sampai市场 Keraatak Keraatak Terima kasih lihat Kau cinta ini terangka dari hatiku Dulu tak pernah terfikir mengalus seperti ini Kamu takkan bisa menahan semua rasa Katakan, katakan, katakan saja yang kuatku Coba cobalah kau lihat, kau lihat diriku Coba cobalah kau dengar, kau dengar suatu Aku tak pernah terfikir mengalus seperti ini Coba cobalah kau lihat, kau lihat diriku Coba cobalah kau lihat, kau lihat diriku Terima kasih telah menonton 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 Aku harus buang setengah tabungan jualan minuman aku Iya, iya, iya udah Pokoknya urus yang bayar biar gue aja Tapi lu janji ya, jangan bawa lagi Sip, bos Kita mau kemana, mbak? Selain Ricky, siapa lagi yang gak masuk? Ada yang tahu nada kemana? Telat kali ibu Setau ibu nada anak yang paling tidak pernah terlambat Lagi nyari pacar baru kali ibu Lagi nyari pacar baru kali ibu Kan semenjaga dari Ricky mungkin dia kehilangan pacar yang kayak Jadi dia nyari lagi deh Tenang, tenang anak-anak Yang lainnya diam ya Eh, biasa aja dong lu Masih mendingan ada daripada lu Cow lu, cowo itu So kegantengan Cukup bagas Anak-anak buka buku alaman 144 ya Kita mulai belajar Harusnya ada masuk Gue bisa ngujiin dia sampe manus Sssssss Itu Aku minta maaf ya Kalo kamu gak suka aku ikutin terus Tapi aku harus ngelakuin ini Tadinya Aku juga kenal siapa Ricky Aku juga gak nyangka kalo aku bisa masuk Tunas bangsa Aku ini anak Pantiasuhan Tadinya aku tinggal di Bandung Tapi Aku berusaha kesini Karena aku yakin aku pasti bisa ketemu sama orang tua kandung aku Ya Kami Ricky yang tau aku bisa nyanyi Dan dia ngenalin aku sama Bu Rina Sampai akhirnya aku bisa masuk Tunas bangsa Ikut kompetisi nyanyi untuk ngelakilin sekolah Riki yang selalu nyemangatin aku Dia bilang Aku harus terus nyanyi Supaya aku bisa ketemu semua orang tua aku Tapi sekarang Riki divitnah Dan dia dikeluarin dari sekolah Dan satu-satunya orang yang bisa bantuin Riki Nggak mau nolongin sama sekali Aku semakin kehilangan harapan aku Buat temu sama kedua orang tuaku Kalau aku nggak ikutan kompetisi itu Pak, saya ngajadi turun disini ya Kita jalan aja terus Kita jalan kemana mas? Udah, pokoknya kita jalan aja dulu ya pak Nanti saya kasih tau tempatnya Baik mas Bu Rina nih pasti lagi berpikir keras banget nih kayaknya Mikir gimana caranya supaya menangin babak selanjutnya Ya nggak? Tapi bagus loh usahanya bu Semangatnya saya Acungin dua jempol Bagus ya Orang yang masih bisa berpegang tegus sama mimpi dan cita-citanya Saya salut loh sama ibu Tapi kalau saya perhatiin Kira-kira udah berapa lama ya Ibu Rina itu Terperangkap sama mimpi dan cita-cita ibu itu Numpang duduk ya bu Oh iya Ibu terperangkap kayak gini udah berapa lama? 15 tahun? Lebih? Dan tidak melanjutkan cita-cita ibu itu kenapa? Cari anak yang hilang ya Benar Dan ibu juga harus tau Kalau saya adalah orang yang nggak gampang menyerah Selama saya berdoa Pasti Tuhan akan membuka jalannya buat saya Permisi ibu Para jasa meminta ibu Rina ke ruangannya Oh iya Makasih pak Tapi usaha ibu boleh juga ya Usaha pelajaran sekolah Masih ngajarnya di luar Ngajarnya anak yang udah dikeluarin lagi dari sekolah Hebat Bu Rina nggak mikir Kalau para jasa tau Ntar dipikir bu Rina nggak ngargain loh keputusannya Saya permisi Bu Rina Para jasa tuh tegas banget orangnya Ricky aja dikeluarin Apalagi ibu Pak Kita berhenti di depan ya Baik mas Aku tau tempat yang enak Biar kita bisa ngobrolnya juga lebih enak Jadi Kamu mau nyeritain semuanya ke aku Iya Makasih ya Fit Dan saya mau Ibu dan anak-anak ibu Memenangkan kompetisi itu Ibu Rina Sebaiknya ibu tidak menentang saya Ricky itu sudah saya keluarkan dari sekolah ini Dan itu artinya Dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas apapun di sekolah ini Termasuk menyanyi Tapi para jasa Bu Rina Saya tau Saya tau Saya tau kalau ibu Rina berlatih di rumah Ricky Dan saya kira itu adalah sesuatu yang benar Maka Teruslah berlatih Karena saya Sudah mulai percaya Kalau Ricky Tidak bersalah Saya hanya menunggu Buktinya saja Maaf Maksud bapak Maaf Bu Rina Kalau saya berkata seperti itu tadi Saya melakukan itu karena saya menjaga wibawa saya sebagai kepala sekolah Dan saya tidak mau terlihat lemah oleh guru-guru yang lain Karena banyak sekali yang mengincar posisi saya Besok Ibu Susan Ibu Susan empat hari pergi untuk menghadiri pernikahan sepupunya Ibu bisa memanfaatkan waktu itu untuk konsentrasi berlatih Dan saya mau Ibu dan anak-anak ibu memenangkan kompetisi itu Terima kasih pak Permisi Ya terima kasih kak Ya Bim Kenapa Halo Rick Lagi dimana lo Lo kayak pacar gue aja Nayain gue lagi ngapain Ini gue lagi internetan Cari-cari bahan belajaran Biasa Sok belajar gitu Ya sekarang sih lo anggap lagi homeschooling aja di rumah Santai-santai aja dulu Oh iya Rick Nih hari ini dapet rumus kimia baru Terus juga Pelajaran matematika nih Soal 97 Itu harus lo kerjain Busat ya Rick Gue gak bisa ngerjainnya nih Gara-gara lo gak ada yang cingsi Kayak emosi gue Makanya belajar Lo mah nyontek mulu sih Kapan pinternya Selagi bisa nyontek Ngapain gak nyontek Repot banget hidup gue Dasar lo Eh By the way makasih ya Udah ngasih tau pelajarannya Sip Bentar pen sejarah gue SMS-in aja ya Oh iya ya SMS-in aja Tapi gue masih penasaran nih Ntar siang lo dateng gak ke lapangan basket Ya latihan lah Paling bentar lagi Nada dateng Dia gak mungkin absen Bim Soalnya Kompetisi ini tuh penting banget buat dia Cuman dengan cara ini dia bisa ketemu sama ibu kandungnya Lagian kenapa lo tumben banget nanyain Nada Gak apa-apa sih Soalnya tadi Nada gak masuk itu Eh ngomong-ngomong Busa gue abis nih Oh iya ya makasih ya Bim Nada gak masuk sekolah Tumben banget Jadi Alex sama Rusty tuh emang udah punya rencana Emang Alex tuh punya mobil yang sama banget sama Ricky Warnanya juga sama Jadi kemarin dia tuh ngeduplikat nomernya Ricky Dan dia sengaja nyuri piala-piala itu Terus Ngebunyiin bel sekolah lo Biar Satpam itu keluar Dan nyangka itu mobilnya Ricky Dan besoknya Rusty yang nyimpen piala-piala itu di mobilnya Ricky Kalau lo mau Gue punya bukti mobil sama plat nomernya yang palsu Jadi lo kalau mau Dateng ke Kapi Fiera jam 7 malam bagaimana? Iya Gue pasti dateng kok Eh Tapi gue punya syarat Apa? Ah Jangan sampai orang lain tau Kalau kita udah ngobrolin ini Tenang aja Enggak bakal ada yang tau kok Eh Bang Lo kok kemari? Saya mau cari nada bang Ada Neda Neda kan sekolah Tadi gue masih tidur Dia udah pergi Neda ke sekolah Katanya bimu dia neda Emang neda Oh Eh Enggak gapapa Saya lupa aja bang Kalau ini bukan hari libur Bisa lupa ya Yaudah saya permisi dulu bang Iya Bang Bang Teguh bilang Neda udah berangkat ke sekolah dari tadi pagi Tapi tadi Waktu gue ditelepon bimu Bimu bilang Neda gak ada di sekolah Kemana dia? Neda Oke bentuk formasi Ayo power Ya bener dong Yay! Udah kalian tenang aja ya Sebentar lagi nada juga pasti nyampe Bu, maaf ya setelah Sorry ya semuanya Lo menerik, bagaimanapun nada tetep dateng kok untuk latihan Yaudah, kita langsung mulai aja ya Anak-anak siap-siap Siap-siap One, two, three Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seluas langit di atas, tak seluas cintaku ini Sejalan kalung lautan, tak sejalan cintaku ini Dalir di dalam darabku, terdekat hembusan nafasku Cintaku untukmu Biar dunia menghina, tapi ku tetap cinta Biar dunia saksina, cinta kita berdua Biar dunia saksina, cinta kita berdua Biar dunia saksina, cinta kita berdua Sedangkan kompetisi ini Sekarang, kita berdoa bersama yuk Setuju? Ya, setuju Doa bareng dong Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing Doa dimulai Doa selesai Terima kasih ya anak-anak Oke bu Tadi gue kamu gak sekolah, kamu kemana? Aku tadi disuruh sama Bang Teguhan terpesenan Yaudah nada, yuk Aku mau ke supermarket grosir dulu Ada barang yang mau dibeli buat tawaran ke Bang Teguh Duluan ya? Oh iya Anak-anak ibu duluan ya Tungben, kok jam segini ada yang main piano? Nadada, 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 cinta Cinta Kamu yakin ini tempatnya nadada? Iya bu Lagian kan ibu udah ngasih telpon ini ke aku Yaudah Tapi kamu hati-hati ya Iya bu Besok telponnya aku balikin ya Makasih banyak, Bu. Masuk, Bu. Jangan lupa. Oh. 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 Eh, luarannya bagus. Ki, antulin kakak ketermawangsa yuk. Mau nggak? Kakak dia janji nih sama temen. Mau nonton, mau makan. Biasa deh cewek ngemau. Ya, mau nggak? Ya mau, buat kakakku yang nyatiknya. Plus yang nggak mau. Ah, mulai deh, mulai deh ngerayu deh. Masih ya. Pasti meminta duit, ya kan? Enggak, enggak, enggak. Aku anterin. Asik. Yuk. Yuk. Vinika, juri. Coba lihat. 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 Cepat bereskan sebelum pelanggan-pelanggan kita datang. Dan ingat. Saya nggak mau kalian males-malesan seperti tadi. Ngerti? Coba ngejakan. Coba! Mbak. Boleh saya bantuin nggak? Sekalian nunggu temen datang. Wah, makasih banyak, Kak. Kalau kakak mau, kakak boleh kok mainin pianonya? Mau mainin nggak apa-apa. Mumpung manajer lagi nggak ada. Mbak. 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 Tumben? Kok jam segini ada yang main piano? Biasanya kan live musik itu tengah malam. Mbak. 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 Tidak Tidak L escankan outside looking loat. Mohon muaknya butuh ga. Tu feel the sonts. Oh 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 oh. Right. Biar kuingat dalam benaku. Selamat menikmati Aku ingin bersamamu Aku ingin bersamamu Aku tak ingin kehilanganmu Tak ingin kehilanganmu Aku ingin bersamamu Aku ingin bersamamu Aku tak ingin kehilanganmu Tak ingin kehilanganmu Aku ingin kehilanganmu Aku ingin kehilanganmu Ketika mimpimu Erwin kan ngelakuin itu karena dia anggap Rina sebagai sahabat deketnya, Bu Iya, Erwin itu jatuh cinta sama kamu Maaf kalau saya mengganggu waktunya, Bapak Gak apa-apa, saya baru aja balik ke kantor Berarti Bapak sudah mendengarkan rekaman jingle iklan kita, Pak Janganlah kau berserati Ketika mimpimu Ketika mimpimu Bapak sudah mendengar Janganlah kau berserati Ketika mimpimu Selalu ada untukmu, Janganlah kau berserati Terima kasih telah menonton!